Intro Hey, kita kembali lagi di Family 100 Indonesia Yes, kita balik lagi semakin seru kayaknya ya Apalagi Kita lihat teman-teman yang siap dihukum Kalian sudah siap direbus? Sudah siap main lagi? Kita mulai Ini dia single point Langsung pemain kedua, ayo maju Apa kabar Mr. Kreb? Baik-baik saja Adik-adik, kalau kalian bisa sapu bersih Kalian bisa pilih kotak Untuk menentukan siapa tahu bisa bawa pulang motor Sudah siap? Siap Kalau bisa menebak dengan terpat Terus ada bunyi ini Kita punya bonus lagi Extra cash 3 juta rupiah Banyak bonus, banyak hadiah Siap ya Kami telah menyurvei 100 orang Ada 7 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Mayla Tertawa Tertawa Kita lihat sama-sama Gimana ketawanya baik? Bisa, aku udah gede Oh iya benar Kita lihat sama-sama Ya kan biasanya gitu kan Survei membuktikan Dari pertanyaan ini Kalian harus memahami dulu maknanya Tahu adegan semuanya? Tahu Nah berarti gampang ya Ica Pernah mencoba makan? Lilin Mainan lilin Waktu kapan? Kecil Kamu sangka itu getuk? Pernah warni gitu ya Kamu sempat pakein kelapa enggak? Oh enggak Oh enggak ya Dan setelah itu akhirnya kamu tahu Lilin itu gak bisa dimakan ya Menyadari Besok cobain ember Jangan ya Lanjut ya Ica ya Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Guling-guling Guling-guling Kita lihat sama-sama guling-guling gini-gini ya Survei membuktikan Guling-guling itu kenapanya itu macem-macem Tapi mungkin maknanya tadi tiduran Kalau Ica Adin Adin ini takut sama cicak Kenapa takut sama cicak? Pernah jatuh disini Udah lama Terus sekarang kamu takut sama cicak? Takut Bisa lompat gitu Bisa lompat Terus nempel Kalau dipegang tuh gili-gili gini-gini Lanjut Adin Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Makan Makan? Udah ketahuan iklan apa ya? Iya dong Simple Survei membuktikan Kamu gimana di sekolah? Bagus gak rapotnya? Iya? Ranking berapa? Dua Wah ranking dua Mayla? Ranking satu Satu? Wah Ica? Ranking lima Wah keren Adin Wah keren semua Ranking 10 besar Harus kayak begitu ya Wafa sudah siap? Sudah Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Merangkak 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 Handstand Karena sama-sama Merangkak Survei membuktikan Ya bayi ya Jawabannya yang simple aja Bayi kayak gimana Ya kan? Mayla Waduh Mayla ini senengnya taekwondo ya? Iya Tangan main-main ya Ya hati Ada cowok Mayla Iya Oh nanyain perdoan Dibacagi Bacagi Om tau Om tau dong Duh om Oke baik Dia tau dong Walaupun saya gak ikutan taekwondo Tapi nih ya Kalau mau jadi host Wasanya harus luas Jadi rajin baca Rajin cari info Segala macem Mayla udah siap ya? Siap dong Oke Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Mandi Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sayangnya gak ada di survei kami Mau lihat kepiting rapat gak? Silahkan Nih ya Nih Kepiting kalau lagi rapat Di restoran seafood Siapa yang digeprek duluan nih? Siapa yang direbus duluan? Tuh ya lihat tuh Kepiting rapat Cuman ada disini Kalian lihat kepiting rapat Ica Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Tidur Tidur Simple aja kan? Ya tidur Survei membuktikan Adin Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Jalan 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 ya pasti jalan Bayi ya Makna bayi dengan balita tuh berbeda Kita lihat sama-sama Tapi ya Belajar merangkak biasanya bayi ya Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Tiga kali salah Bukannya salah ya Tapi memang mungkin ada adegan berjalan Cuman kalau umumnya merangkak Nah kalau udah bisa jalan Biasanya bisa nyuci mobil adegannya Rakata Gimana kamu jadi kepiting apa nih? Kepiting udang Kepiting udang Wah ini labil juga nih Mau kepiting apa udang? Rakata Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Menangis Menangis Rizky Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Tersenyum Tersenyum Kayak gimana senyuman bayi? Bayi kepiting Adegan kepiting Harfi Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Menangis Menangis Hai kapten kepiting Ini ada dua masukan Nangis dan senyum Kalau kapten punya jawaban sendiri boleh Ini hanya masukan Adegan apa yang biasa dilakukan bayi dalam iklan? Nangis Nangis Gimana nangisnya bayi? Gak bisa karena aku udah bebi Kalau ini nangis beneran tertekan sama aku Maaf ya Berkaca-kaca Oke baik kita lihat sama-sama menangis Adegan bayi dalam iklan Untuk merebut poin survei membuktikan Tiga juta Tiga juta Tiga juta Far, Davin, barusan gimana? Nak Belajar yang rajin ya Bapak cuma bisa ngasih sekit Kamu dapat ekstra kes Tiga juta rupiah Kepiting bagi-bagi duit Kita lihat nomor tujuh Merengek beda dengan menangis Nomor tiga Tersenyum Dua-dua jawabannya ada Baik Tenang aja semuanya ya Kita main lagi Ini dia double point Langsung kita undang pemain berikutnya Ayo maju Baik 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 Wah Itu jadi kepiting ya Jalannya miring Kalau jadi udang Jalannya bongkok Tersusah lagi Sudah siap bermain ya Ini kalau bisa sapu bersih Kalian boleh pilih kotak yang berisi hadiah Dan salah satunya ada motor Sudah siap main? Siap Satu tangan samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah menyurvei seratus orang Ada enam jawaban teratas di layar Dengerin ya Sebutkan yang identik dengan Pasar Ica Jualan Jualan Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Pasar Jual beli Risky top surveinya belum kebuka Sebutkan yang identik dengan pasar Barang 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 yang dijual Barang yang dijual Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Main motor lantar Silahkan kembali Seru banget ya Kalau anak-anak SD Masuk ke luarnya gini Dia bahagia Sudah menjawab ya Sebutkan yang identik dengan pasar Ramai Ramai Survei membuktikan Bayangin Kalian di tengah pasar Ya kan Bayangin Wafa Sebutkan yang identik dengan pasar Sayuran Sayuran Kamu suka ke pasar Aku rumahnya di pasar Di deket Di samping pasar Kamu rumahnya di samping pasar Jadi kayak rumah aku Terus depannya itu pasar Oh iya iya Nah berarti kamu bisa ngebayangin dong Sebutkan yang identik dengan pasar Tadi apa? Sayuran Sayuran Kita lihat sama-sama Banyak ibu-ibu yang belanja di situ dong ya Bosip Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sayur tentunya Kalau ngomong pasar Mayla Sebutkan yang identik dengan pasar Berisik Berisik Kayak gimana berisiknya? Maksudnya kayak ramai juga Cuma identiknya beda gitu loh Ada suara Kayak yang gosik Kayak gosik Kalau ramai memang cenderungnya banyak orang Kalau berisik itu banyak yang ngomong ya Walaupun memang Kalau di Indonesia rame Rame banget deh Bisa di asosiasikan seperti itu Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Gak ada di survei kami Tapi jawabannya bagus sekali Sayang Ica Kapan terakhir ke pasar? Gak tau Belum pernah ke pasar? Pernah tapi Gak jarang 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 Sebutkan yang identik Dengan pasar Panas Panas Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Dua kali salah Dua kali salah Sdn Soekadamai tiga Nih Kepiting meeting Silahkan Diskusi Meeting Kepiting Tin Sebutkan yang identik dengan pasar Bau Bau Berarti kamu Pasar yang ngebayangin gini ya Ternyata bau temannya Kalian sama-sama Survei membuktikan Kalah Ada 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 Baik Dua lagi Kalian harus ngebayangin nih Memang pemerintah Jakarta sekarang Sudah jauh lebih baik Pasar-pasarnya rapi Bersih gitu Cuman Pikirkan lagi baik-baik Wafa Sebutkan yang identik dengan Pasar Jalannya kotor Jalanannya kotor Kalian sama-sama Survei membuktikan Ada 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 Tiga kali salah Tidak ada survei kami Kamu sering bantu belanja Beli buat bahan nasi uduk Iya Nah Sebutkan yang identik dengan pasar Becek Becek Rizky Sebutkan yang identik dengan pasar Kotor Kotor Harfi Sebutkan yang identik dengan pasar Murah Murah Davin Ini sulit nih Jadi kapten kepiting nih Soalnya Tiga anggota kepiting Jawabannya beda-beda Ada Murah Ada kotor Ada becek Fikirkan baik-baik Kalau kamu ke pasar Nah itu yang kamu rasakan Hati-hati Lihat lagi jawaban yang ada disini Kalau kamu punya jawaban sendiri Silahkan Sebutkan yang identik dengan pasar Murah Murah Itu keputusan kapten Kita lihat sama-sama Murah Untuk merebut poin Survei Membuktikan Sayangnya murah gak ada disurvei kami Ini walaupun masuk akal Mungkin dibanding di supermarket Pasar tradisional lebih murah Tapi ini yang khas Nomor 5 Kalau barang jualannya gak ada Tadi sebetulnya kan ini survei Kalian nutup mata Bayangin oh iya ini pedagang-pedagang-pedagang Jongkok kiosk segala macem Nomor 3 Ini yang khas Kalau ngomongin pasar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah ini kita akan kembali bermain Dengan poin-poin tertinggi Untuk menentukan Siapa yang bisa membawa pulang 300 juta rupiah Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia Terima kasih Terima kasih